Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Harafat Channel Pada video kali ini kami akan kembali membagikan sebuah kisah Kisah yang kali ini kami bagikan adalah tentang Masjid Rahmatullah yang selamat dari bencana Tsunami Aceh tahun 2004 Pada 26 Desember 2004 Gempa 9,1 skala Richter mengguncang samudera India Di lepas pantai Sumatera Utara Indonesia Gempa ini memicu tsunami dahsyat Yang menyapu area pantai di sejumlah negara Lebih dari 230 ribu orang tewas Jutaan lainnya kehilangan tempat bernaung Salah satu daerah paling terdampak adalah Lokna Dekat bandar Aceh Kota ini nyaris rata dengan tanah Berdasarkan data pemerintah Aceh Dari 6 ribu orang yang tinggal di Lokna Hanya sekitar 700 orang saja yang selamat dari bencana dasyat itu Namun keajaiban terjadi Sebuah bangunan masjid berdiri tegak di tengah kehancuran bangunan lainnya Sejumlah orang yakin kuasa ilahi menyelamatkan Masjid Rahmatullah tersebut Salah satu bangunan yang selamat dari terjangan tsunami Aceh tahun 2004 lalu adalah Masjid Rahmatullah Inilah bukti kebesaran Allah yang bisa kita temukan di Aceh Masjid Rahmatullah berada di desa Lampuk Kecamatan Lokna, Kebupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh Masjid ini dibangun pada tahun 1990 Dan selesai pada tahun 1997 Sama seperti masjid lainnya Berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam Terutama warga desa Lampuk Namun masjid ini menjadi sorotan Karena selamat dari terjangan tsunami setinggi 30 meter pada tahun 2004 silam Padahal letaknya hanya 500 meter dari bibir pantai Masjid ini menjadi saksi bagaimana kedahsyatan empasan gelombang tsunami Yang meluluh lantahkan Aceh pada tahun 2004 silam Sebelum kejadian tsunami Perkampungan ini dihuni sekitar 6.000 jiwa Yang umumnya berasal dari kelas menengah ke atas Penduduk di perkampungan ini Mayoritas karyawan PT Semen Andalas Indonesia Selain itu terdapat pula nelayan, petani, dan warga dari berbagai latar belakang profesi lainnya Saat tsunami terjadi Masjid yang hanya berjarak 500 meter dari bibir pantai ini Menjadi satu-satunya bangunan yang tersisa Meskipun beberapa sisi bangunan masjid rusak Sebagian besar tetap utuh dan selamat Kajaiban itu juga tertangkap satelit badan antariksa Amerika Serikat atau NASA Foto loknya dari angkasa luar menunjukkan fitur melingkar berwarna putih Itu adalah sebuah masjid yang selamat dan berdiri kokoh di tengah segala macam kehancuran yang ada di sana Salah seorang warga bernama Syahrizal bin Razali Menceritakan bagaimana detik-detik datangnya tsunami Saat dirinya tengah berada di depan masjid Rahmatullah Mereka berteriak Air laut naik Air laut naik Lari Lari Ungkap Syahrizal menggambarkan kepanikan warga kala itu Syahrizal dan sejumlah jemaah yang berkumpul di depan masjid Sempat tidak percaya dengan teriakan warga yang berlarian dari arah barat tersebut Baru setelah melihat sendiri Gelombang besar air laut yang datang bergulung-gulung menuju masjid Syahrizal dan jemaah lain lari tunggang-langgang menyelamatkan diri Akan tetapi terlambat Laju air laut lebih cepat dari langkah orang-orang kampung itu Air bah menyapu apa saja yang ada di depannya Rumah-rumah Sekolah Balai desa Pohon-pohon Dan tentu saja orang-orang yang tak berdaya Mereka habis Hanyut Dan rata dengan tanah Kecuali masjid rahmatullah Yang tetap berdiri kokoh Bahkan kubahnya utuh Hanya lambang bulan bintangnya lah Yang sedikit miring Syahrizal mengaku Karena ketika itu Banyak warga terlambat menyelamatkan diri Waktu itu Yang penting selamat Kisah serupa Kemudian disusul dengan suara dentuman seperti bom Dia mengatakan Saya pikir itu bom Oleh gerakan Terima kasih Dan pohon Amin mengatakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tampak masih ada Bongkahan batu karang Dan batu-batu koral Yang berserakan di atas pasir Ada pula Sat tiang masjid Yang dibiarkan roboh Dalam sejarah pembangunan Awal masjid rahmatullah Masjid ini dibangun secara swadaya Dan bertahap Pada tahun 1990 Biayanya mencapai 500 juta rupiah Dari dana sebesar itu 150 juta nya adalah hasil urunan warga Selebihnya Menggunakan uang hasil Lelang sarang walet milik desa Sarang tersebut Berada di sebuah gua Tepi laut Di kawasan perbukitan sebelah desa Gua itu disewakan 70 juta per tahun Pemenangnya bisa memanfaatkan Gua itu Untuk sarang walet Selama masa sewa Jadi setiap tahun Gua itu dilelang Agar dapat harganya yang naik terus Masjid tersebut Diresemikan Pada tahun 1998 Dan mampu Menampung 4000 orang Namun Pada hari-hari biasa Masjid hanya terisi Tak lebih dari setengahnya Jemaah baru penuh Bila sholat jumat Atau sholat idul fitri Dan idul adha Selain masjid Permukiman gampong Lampuk Juga dibangun kembali Di antaranya Atas bantuan Bulan Sabit Merah Dari Turki Kini permukiman tersebut Telah dipenuhi Oleh warga yang dulu Kehilangan tempat tinggal Masjid kini Menjadi objek wisata baru Di Aceh Memang Belum banyak pengunjungnya Seperti tempat rekreasi umum Pengunjung masjid Rahmatullah Masih kalangan wisatawan Yang beragama Islam Yang dari luar negeri Kebanyakan wisatawan Dari Malaysia Mereka datang Perorangan Maupun rombongan Sebulan Ya sekitar 100-200 orang Semoga kita Dapat mengambil Pelajaran dari kisah ini Sebuah kisah Dari mereka Yang sudah sangat dekat Dengan kematian Namun Allah SWT Menjadikan ini semua Sebagai bentuk Pelajaran bagi kita Dan anak cucu kita Atas kebesaran Dan keagungan Allah SWT Terima kasih Jangan lupa like Dan subscribe Channel kami Sampai berjumpa Di video yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih